Bapak-Ibu, saudara-saudari sekalian, juga yang saya muliakan Bante Agi Kukusalo Mahatera yang juga sebagai bagian dari acara pada kesempatan malam hari ini. Dan memang ini menjadi satu kesempatan yang baik, di mana kita bisa belajar dan berbagi sekaligus memperdalam, khususnya pengembangan batin, di mana kita mengenal ajaran Sang Buddha, tidak lain adalah supaya ada perubahan di dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan pengembangan batin, memasukkan nilai-nilai luhur ke dalam batin kita, supaya kita semakin hari, semakin berubah menjadi lebih baik tentunya. Bapak-Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu kita memahami di mana kita setiap ada kesempatan kita menggunakan sebagian waktu kita untuk berdiskusi, dan memang tema pada malam hari ini agak menarik. Karena sesungguhnya apa yang kita kupas saat ini adalah berbicara ke dalam diri kita masing-masing. Jadi apa yang kita bahas ini bukan membicarakan orang lain, tetapi apa yang kita bahas di saat ini adalah sebagai bentuk supaya kita ini bisa memperbaiki diri. Karena dhamma itu bukan hanya berhenti pada pengetahuan, tetapi dhamma ini mesti kita wujudkan di dalam tindakan. Dan di sini saya sudah mempersiapkan, yaitu saya sungguh-sungguh nih, saya bikinkan powerpoint. Jadi saya sungguh-sungguh saya bikinkan powerpoint, supaya nanti Bapak dan Ibu bisa mengetahui topik pembahasan, supaya tidak ngalor ngidol. Jadi apa yang kita bahas, bagaimana kita mengubah, yaitu kebiasaan buruk kita, how to transform our bad habit. Di sini kita belajar, kita akan membahas topik ini, supaya kita ada perubahan tentunya. Itu yang saya harapkan. Karena jangan sampai menunggu perubahan setelah yang di luar berubah. Tetapi sesungguhnya perubahan ini mesti dimulai dari dalam diri. Makanya kita butuh yang namanya pengenalan diri. Jadi kita mengenali apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita juga dibentuk, ini yang perlu kita. Apa itu kebiasaan? Ini supaya kita paham. Jadi kita berbicara habit atau kebiasaan adalah segala sesuatu yang kita lakukan secara otomatis. Jadi tidak perlu berpikir lagi. Bahkan kita melakukannya tanpa berpikir. Jadi aktif yang dilakukan terus-menerus, sehingga menjadi bagian dari diri kita. Namanya habit ini adalah sesuatu yang sudah melekat. Sudah melekat di dalam diri kita. Dan itu menjadikan siapa diri kita. Makanya kalau kita mau mengenali seseorang, kita hanya tinggal melihat apa yang menjadi kebiasaan dia. Jadi apa yang kebiasaan orang itu tampilkan, itulah yang bisa kita kenali sebagai bagian dari diri seseorang. Kalau kita mengatakan orang ini sabar, dari mana kita tahu? Tentu dari kebiasaan yang dia lakukan, yaitu bersikap sabar. Kalau sabarnya jarang-jarang, ya tentu kita tidak menyebutnya sebagai orang yang sabar. Demikian pula, kita menyebut seseorang pemarah. Dari mana kita tahu? Ya dari kebiasaan yang dia lakukan. merespon apapun dengan marah. Merespon apapun dengan marah. Maka kita menyebut orang itu adalah orang pemarah. Jadi di sini kita mengetahui bahwasannya, kebiasaan yang seseorang miliki, itulah juga yang menjadi pengenalan dari diri seseorang. Jadi ada orang yang disebut orang santun, karena dia selalu secara otomatis menampilkan kesantunan. Kemudian orang itu jujur. Dari mana kita tahu? Ya karena dia selalu menampilkan, menunjukkan sikap-sikap jujur. Jadi di sini yang namanya habit, ini adalah sesuatu yang sudah melekat. Jadi segala sesuatu yang dilakukan secara otomatis. Tidak pakai mikir. Jadi tidak pakai mikir. Ini yang disebut dengan habit. Di sini Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini sebagai satu renungan. Kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Jadi apa yang kita kerjakan secara berulang-ulang, itulah diri kita. Karena itu keunggulan seseorang bukanlah pada suatu perbuatan. Jadi keunggulan seseorang itu melainkan apa yang menjadi kebiasaan. Ini yang menjadi keunggulan seseorang. Jadi seseorang itu punya keunggulan, itu bukan hanya karena satu tindakan. Apa yang menjadi kebiasaan dia, itu akan menjadi keunggulan. Maka di sini kita perlu mengenali bahwasannya yang namanya kebiasaan, ini adalah apa yang kita kerjakan secara berulang-ulang. Itu yang disebut dengan kebiasaan. Jadi kalau ada orang yang lemah, atau ada orang yang unggul, di situ apa yang ditampilkan, itulah yang menjadi penilaian seseorang itu. Maka ketika kita hidup di tengah-tengah keseharian, kita membahas tema ini supaya kita menampilkan. Ternyata, Bapak, Ibu, ternyata yang disebut sebagai orang baik, itu sebetulnya adalah menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi tidak ada istilahnya jadi orang itu baik, itu sulit. Yang jadi sulit adalah karena kita tidak membiasakan. Tidak membiasakan. Jadi seringkali kita kan mendengar, kita mendengar ada pertanyaan, mana yang lebih mudah menjadi orang baik atau menjadi orang jahat? Ini pertanyaan yang seringkali kita jumpai ya, Bapak, Ibu ya. Mana lebih gampang? Jadi orang baik atau orang jahat? Orang sebagian akan mengatakan, Bante lebih mudah jadi orang jahat. Kenapa? Karena memang kebiasaan yang kita lakukan, inilah punya kecenderungan yang buruk-buruk. Jadi kalau orang mengatakan, mana yang lebih mudah? Baik atau buruk? Kalau kita menyebutnya yang lebih mudah baik, berarti ya memang kita punya kebiasaan mengulang-ulang yang namanya tindakan yang baik. Makanya di sini, seseorang ini, nanti kita bisa mempelajari ya, seseorang itu ada yang punya pemikiran. Kenapa ya Bante orang itu kok negative thinking? Jadi munculnya negative thinking itu ya bukan serta-merta muncul. Jadi ada pembiasaan, ada tindakan yang diulang-ulang, sehingga membentuk dirinya yaitu negative thinking. Demikian pula ada orang yang pemarah. Kenapa ada orang pemarah? Bukan tiba-tiba sebetulnya. Ada tindakan yang diulang-ulang, diulang-ulang, sehingga mengkondisikan reaksi yaitu pemarah. Jadi di sini karakter-karakter yang kita kenali di dalam diri kita, meliputi baik atau meliputi buruk, ini tergantung dari apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Jadi seseorang ini harus memahami ini ya. Jadi tidak ada istilahnya, ya memang sudah bawaan kok Bante. Sudah memang karakternya kok Bante. Sudah bawaan karma masa lalulah istilahnya begitu. Ya tentu kita memang punya satu keyakinan di dalam hidup kita ini, ya ada hubungannya karma masa lalu. Tapi karma masa lalu pun, itu pun juga bisa dikondisikan. Kapan kondisikannya? Sekarang. Makanya kita mempelajari ini supaya membuka kesadaran. Oh ternyata saya mewataknya pencemburu. Kenapa pencemburu itu muncul? Itu pun juga ada. Hal-hal yang kita ulangi, sehingga kita menjadi orang yang pencemburu. Kemudian ada orang pendendam, ada orang pemalas. Kenapa bisa demikian adanya? Ya karena ada tindakan yang diulang-ulang. Jadi ketika nanti di masa-masa sulit, kemudian apa yang menjadi perilaku yang tampak, ya itu tergantung dari kebiasaan. Makanya kebiasaan ini tadi saya telah menerjemahkan adalah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kalau kebiasaan itu diulang-ulang, tindakan itu diulang-ulang, diulang-ulang, itu akan menjadi kebiasaan. Dan ini sifatnya bukan pengetahuan, Bapak-Ibu. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan, oh begitu ya, Bante. Ya jangan sampai begitu. Saya sudah repot-repot ikut Zoom di sini. Maksud cuma, oh begitu ya, Bante. Ya jangan begitu. Sebisa mungkin setelah tahu, oh ternyata saya ini dibentuk dari kebiasaan. Kebiasaan itu dibentuk dari pengulangan ternyata. Satu tindakan diulang-ulang jadi kebiasaan. Dan ternyata kebiasaan itu menjadi bagian diri saya. Jadi ini perlu diketahui supaya kita bisa interpeksi. Karena orang ini ya, ada sisinya ya. Ada sisi baik, sisi buruk. Mana yang lebih dominan kita tampilkan, ya bergantung. Bergantung dari mana yang seringkali kita ulangi. Seringkali kita ulangi. Nah inilah yang perlu kita pahami. Nah, coba kita lihat ke dalam diri masing-masing. Ini pertanyaan jawab di dalam hati saja. Ya, enggak usah bersuara. Ya, dalam hati. Apa yang kita lakukan setelah bangun tidur? Apa yang kita lakukan setelah bangun tidur? Apakah minum air? Apakah buka handphone? Apakah cuci muka? Dan ini akan menjadi kebiasaan. Karena ini, ya sudah kita ulang berkali-kali. Dari beberapa survei yang telah saya lakukan, tanpa ada pembuktian, rata-rata lah. Itu mengatakan, apa kalau sudah bangun? Apa yang ditengok pertama kali? Semua bisa disebut, karena sekarang kan jamnya digital. Takut ketinggalan informasi. Jadi, apa yang dibuka pertama kali bangun tidur? Jawabannya adalah handphone. Jawabannya adalah handphone. Jadi, orang bangun tidur yang dicari pertama kali, orang sekarang nih, adalah handphone. Dari mana tindakan itu muncul? Ya, dari pengulangan. Dari pengulangan. Demikian pula, saat menunggu, apa yang kita lakukan? Saat menunggu sesuatu, apa yang kita lakukan? Selain buka handphone, apa yang dilakukan? Termasuk menunjukkan, kalau nunggunya kelamaan, muncul reaksi jengkel, muncul reaksi tidak menyenangkan. Dari mana itu? Itu juga dari kebiasaan. Jadi, itu dari kebiasaan kita. Nah, termasuk juga, saat sedang stres, apa yang kita lakukan? Saat kita stres, apa yang kita lakukan? Apakah makan? Apakah jalan-jalan? Apakah lari? Apakah meditasi? Dan apa yang kita jawab itu pun juga bergantung dari apa yang menjadi kebiasaan kita. Ada yang kalau stres, ya dia makan. Makanya ada orang yang mengatakan, Bante, kalau stres ini berat badan saya naik. Jadi, ada yang bilang begitu. Ya, itu dari mana? Ketika stres kok larinya makan? Itu pun juga karena ada tindakan yang diulang-ulang di masa sebelumnya. Demikian pula kalau kita sedang sendirian. Jadi, kalau sedang sendirian, apa yang kita lakukan? Ya, itu juga bergantung dari apa yang seringkali kita lakukan. Nah, saat gagal, apa yang kita lakukan? Apa kita menyalahkan? Apakah kita menyalahkan? Apakah kita belajar? Apakah kita malah bersedih? Jadi, bagaimana kita merespon itu tergantung dari kebiasaan kita. Ada yang meresponnya dengan baik, dan juga ada yang meresponnya dengan buruk. Maka, kebiasaan ini juga terbagi dua. Ada kebiasaan baik, dan juga ada kebiasaan buruk. Dan ini harus kita kenali. Karena munculnya ini, ya harus kita kenali. Kenapa? Karena ini semua ada kondisi. Ada kondisi. Dan sifatnya, kita ini hanyalah pengulangan. Ya, seperti Bapak-Ibu yang sudah di atas 20 tahun. Ya, ini rata-rata kan sudah di atas 20 tahun. Ini sifatnya hanya pengulangan semua. Kalau enggak ada kesadaran, semua hanya kembali pada pengulangan. Ya, kalau enggak ada kesadaran. Dari kecil, minta tas, enggak dikasih orang tuanya, banting pintu. Nanti remaja, minta handphone, enggak dikasih orang tuanya, ngurung diri dalam kamar. Sudah menikah, minta tas, enggak dibelikan sama suaminya. Diemin suaminya berbulan-bulan. Dari mana itu bisa terjadi? Ya, dari pengulangan. Dan ketika kita mengulangi itu, kita menemukan kenyamanan. Ini kuncinya. Baik atau buruk, ini orang hidup dalam samsara, baik atau buruk, jika menyenangkan, akan diulangi. Baik atau buruk, jika menyenangkan, akan diulangi. Sekali lagi, ya, baik atau buruk, jika menyenangkan, akan diulangi. Apakah melanggar norma, apakah melanggar sosial, apakah patuh norma, patuh sosial. Jika itu menyenangkan, akan ada kecenderungan untuk mengulangi. Makanya, kebiasaan habit itu, ya, karena dibentuk, karena menemukan sifatnya kepuasan. Makanya di sini, dalam samsara ini, kenapa kita lahir lagi? Kenapa kita lahir lagi? Ya, karena kita membentuk karma. Kenapa karma itu kita bentuk? Ya, karena menyenangkan. Makanya sesuatu yang masih menyenangkan, kita masih melekati yang menyenangkan, maka akan ada kecenderungan untuk terlahir kembali. Makanya kita-kita yang lahir di dalam samsara ini, ya, wataknya sama. Sesuatu yang menyenangkan, akan diulangi. Kalau meditasi menyenangkan, ya diulangi. Kalau meditasi tidak menyenangkan, ya tidak diulangi. Kalau berjudi itu menyenangkan, ya diulangi. Kalau tidak menyenangkan, tidak diulangi. Kalau merokok itu menyenangkan, ya diulangi. Kalau merokok itu tidak menyenangkan, pasti tidak akan diulangi. Jadi, prinsip dari kebiasaan ini adalah Karena ada yang namanya menyenangkan. Dan kita mengatakan itu menyenangkan. Jadi ada cara-cara yang memang kita anggap itu sebagai bentuk pelampiasan. Seringkali tanpa ada kesadaran, kita hanya mengikuti sesuatu yang sifatnya menyenangkan. Makanya orang-orang kalau kita lihat, kita kadang-kadang ngomong. Ngomong orang lain. Kadang-kadang kita ngomong, kok bisa ya? Apa enggak mikir? Itu kan buruk. Kan ada dampaknya. Kok enggak mikir? Kenapa ada pertanyaan begitu? Ya karena di situ ada menyenangkan. Makanya kalau urusan menyenangkan ini ya bagian dari nafsu. Makanya orang-orang di dalam kehidupan saat ini, ya seperti kita-kitalah. Kalau menyenangkan, ya akan diulangi. Dulu saya kalau dari Samarinda mau ke Balikpapan, dulu sebelum bandara dibuka, sebelum bandara dibuka, kalau dari Samarinda ke Balikpapan, kemudian penerbangan sore, biasanya setelah makan pake, diajak balik ke Balikpapan. Nanti di Bukit Suharto, nanti makannya ya di situ. Dan pesannya ya itu juga. Makannya di situ, pesannya itu. Kenapa? Kenapa tidak coba menu yang lain? Karena sudah itu dianggap menyenangkan. Makanya sesuatu yang menyenangkan akan diulangi. Jadi kalau kita dulu pulang dari Samarinda mau ke Jakarta lewat Balikpapan, ya mampir di Bukit Suharto itu. Sampai supir itu si siapa itu namanya? Yang di Balikpapan. Eh Samarinda itu siapa sih? Harusin ya Bante. Ah, Harusin ya. Mereka bilang, nanti itu ya Bante ya, tahu ya. Kamu kok tahu? Ya rata-rata begitu Bante, kalau ke sini pada makan tahu. Jadi semua tahu itu. Dari mana? Ya dari menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, ya mungkin tidak dipesankan lagi. Jadi sesuatu yang menyenangkan, itulah yang kita akan ulangi. Nah, ini yang perlu kita lihat. Makanya seringkali kita lihat, kita seringkali melihat, mengapa ada orang yang ada berbeda. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, apa menjadi pembedanya? Yang menjadi pembedanya adalah, mana ini kalau tidak jalan. Nah, yang menjadi bedanya adalah kebiasaannya. Dan mindset-nya ini, apa yang dia pikirkan. Nah, makanya kalau bapak dan ibu pengen kaya nih, ini kan umat Buddha itu kan salah satu tujuan. Jadi umat Buddha di dalam anggota Ranikaya disebutkan kan. Salah satu yang didambakan oleh perumah tangga itu kan, satu, punya kekayaan. Dua, punya kedudukan. Tiga, namanya bagus. Empat, panjang umur. Lima, ke surga. Jadi salah satu tujuan, salah satu yang diimpikan perumah tangga itu kan, pengen jadi orang kaya salah satunya. Nah, kalau bapak dan ibu pengen jadi orang kaya, tirulah apa kebiasaannya orang kaya. Jadi kalau Anda meniru kebiasaannya orang kaya, maka bisa jadi kaya. Demikian pula biku ini. Biku ini. Biku bisa mencapai arahat. Bagaimana supaya bisa mencapai arahat? Tiru, bagaimana kebiasaan para biku di masa lalu. Jadi kalau kita meniru cara kebiasaan para biku di masa lalu, ya kita bisa. Makanya kebiasaan ini, ini menjadi bedanya. Makanya kenapa satu sama yang lain itu berbeda? Anaknya sama, sama-sama anaknya. Jadi orang tua itu punya anak, ya sama. Jadi ibu bapak yang sama. Tapi kenapa anaknya kok beda? Ya karena kebiasaannya tidak sama. Nanti dikrosek. Kalau kebiasaan sama, ya hasilnya sama. Nah kalau kebiasaannya itu beda, ya hasilnya akan berbeda. Makanya di sini kalau kita mau menjadi sesuatu, ya kita harus meniru. Apa yang kita tiru? Kebiasaannya. Kebiasaannya. Jadi kalau kita mau meniru, ya tirulah kebiasaannya. Orang jadi jahat, itu pun juga meniru. Meniru. Apa yang menjadi kebiasaannya? Ya itu akan ditiru. Maka kurang lebih modus-modusnya ya sama. Modus-modusnya ya sama. Karena dari mana? Ya karena caranya adalah sama. Dari kebiasaan itu. Jadi ada orang yang baik, ada orang yang buruk. Ini bisa dilihat dari kebiasaannya. Jadi di sini bapak dan ibu lihatlah kebiasaan kita. Apa yang kita biasa lakukan? Apakah tidak ada tujuan? Ya sepenting hidup bantai. Ya sepenting cukup saja. Ya mana mungkin kita bisa kaya. Kalau cuma mindset-nya hanya yang penting cukup saja. Kemudian kita berpikir, ya yang penting seperti orang pada umumnya. Kalau cuma kebiasaannya begitu, ya jadinya seperti itu. Maka di sini kita kembali. Kita perlu tahu apa kebiasaan-kebiasaan itu. Dan kebiasaan ini kita sudah paling mengenali. Yang namanya kebiasaan buruk. Itu paling mudah untuk dikenali. Jadi dengan paling mudah untuk dirasakan. Tetapi amat sulit untuk ditinggalkan. Kenapa sulit ditinggalkan? Karena kebiasaan buruk itu jauh menyenangkan. Ya maka di dalam Dhammapada disebut nih. Oh ini ada potongan lagi. Ini saya ngambil. Kesuksesan seseorang bukanlah takdir yang sudah diketuk paluh. Namun terlahir dari serangkaian aksen yang dilakukan setiap hari. Sehingga menjadi kebiasaan yang menjadikannya sukses. Jadi di sini ada tindakan yang seringkali diulang-ulang. Seringkali diulang-ulang. Kalau Bapak dan Ibu belum ada perubahan di dalam kehidupan. Dari dulu kok ya gitu-gitu aja. Dari dulu kok ya gitu-gitu aja. Cobalah. Cobalah dilihat. Cobalah dilihat nih. Apa yang sekarang kita lakukan. Karena kesuksesan, keberhasilan itu bukan serta-merta. Tapi ada rentetan. Jadi rentetan itu diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Sehingga itu menjadilah yang disebut dengan kesuksesan. Makanya di sini ya apa yang kita bahas ini. Ya supaya kita tahu. Ternyata kebiasaan baik, kebiasaan buruk. Itu semua karena ada rentetan tindakan yang diulang-ulang. Jadi di sini sebagai satu pemahaman kepada Bapak dan Ibu. Supaya mengetahui. Supaya punya pengetahuan. Nah, ini dalam Dhammapada nih. Ini Dhammapada seratus. Seratus. Kita tutup layar. Dalam Dhammapada seratus tujuh belas. Vipance puriso kayirak. Natang kayirak punang-punang. Nak tambik candang kayirata. Duko papasak ucayu. Ini Sang Buddha menyampaikan. Apabila seseorang berbuat jahat. Bendaklah ia tidak mengulangi perbuatannya itu. Jangan merasa senang dengan perbuatan itu. Sungguh menyakitkan. Akibat dari memupuk perbuatan jahat. Ini 117. 118. Ini yang sebaliknya. Punang ce puriso kayirak. Kayirak tenang. Punang-punang. Tam hi candang. Kayirata. Suko punasa ucayu. Apabila seseorang berbuat baik. Bendaklah ia mengulangi perbuatannya itu. Dan bersukaria dengan perbuatan itu. Sungguh membahagiakan. Akibat dari memupuk perbuatan baik. Apa yang menjadi kesamaan dari tindakan itu? Orang melakukan perbuatan buruk. Itu dasarnya juga senang. Orang berbuat baik jika diulangi itu pun karena ada senang. Makanya di sini bagi Bapak dan Ibu. Ketika melakukan perbuatan baik. Seperti apa yang Samura sampaikan di dalam Sa'irdama pada tadi. Ketika berbuat jahat. Janganlah merasa senang. Ketika berbuat baik. Jangan lupa senang. Kenapa? Untuk membuat yang namanya kebiasaan. Maka di sini ada namanya pengulangan. Apa yang kita ulangi. Apa yang kita ulangi ini akan menjadi kebiasaan. Makanya di sini Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Sebisa mungkin ingat nih. Nanti Dhammapada Sa'ir 117. Dan Dhammapada 118. Nah ini. Jadi tindakan buruk itu dilakukan juga dasarnya senang. Maka diulangi lagi. Demikian pula. Berbuat jahat. Berbuat baik. Itu diulangi lagi. Juga karena dasarnya senang. Tetapi Sang Muda menegaskan sebagai bentuk penyadaran. Meskipun kita senang berbuat jahat. Tetapi akibat dari kejahatan itu sangatlah membawa penderitaan. Kadangkala kita berbuat baik. Memang kadangkala mesti dikondisikan. Maka sebisa mungkin ya diingatlah. Sebisa mungkin. Kalau berbuat baik bersyukur. Kalau belum senang muncul. Kebiasaan senang itu belum muncul. Biasakan bersyukur. Ya sungguh bahagia hari ini. Saya bisa memaafkan. Sungguh bahagia hari ini. Saya bisa lebih sabar. Sungguh bahagia hari ini. Saya bisa berdana. Sungguh bahagia hari ini. Saya tidak menyimpan kebencian. Jadi kalau kita mengembangkan kebajikan itu. Hendaknya kita juga mengikuti. Dengan rasa bahagia. Jadi kalau nanti berbuat baik. Sungguh bahagia sekali. Saya sudah bisa berbuat baik. Termasuk juga ketika Bapak Ibu tidak berbuat buruk juga mestinya bahagia. Bahagia sekali hari ini. Saya dipancing-pancing untuk marah. Tapi saya nahan diri. Tidak marah. Nah ini jadi bahagia nih. Dan itu akan menjadi kebiasaan. Besok ada cerita sama. Anda tidak mudah untuk marah. Ketika Anda hari ini jujur. Hari ini jujur. Kapan hari saya dapat cerita nih. Ada umat. Saya dapat cerita dari umat nih. Bukan cerita saya. Ceritanya umat ini pergi berbelanja. Berbelanja ke toko. Dia beli dua item. Dua item. Ke toko besar. Apa sih namanya. Kalau tidak salah itu di Jain atau di mana. Begitu dia bilang. Nah. Lihat. Beli. Dua. Dua barang. Ternyata yang dicatat. Itu cuma satu. Cuma satu. Kalau bapak ibu beli dua. Yang tercatat satu. Karena baik atau karma buruk? Wah bante. Karma baik bante. Beli dua. Suruh bayar satu. Tetapi umat ini mengatakan. Mengatakan yang sebaliknya. Wah. Ini apa salah ya? Dia tunggu dulu. Dia tanya sama anaknya. Ini bagaimana ya kasirnya ya? Kok saya beli dua? Kok ditulis satu? Anaknya bilang. Ya biasanya kan nanti tersatat di situ. Nanti akan dihubungi. Kok di email kok? Nanti kalau ada kesalahan. Katanya gitu kan. Dua hari, tiga hari. Tidak di email-email. Akhirnya ibu yang tadi berbelanja itu datang lagi ke toko itu. Dibilang. Ini. Saya kemarin belanja. Beli dua. Tapi ditulis satu. Ini bagaimana? Jadi di satu sisi ya petugasnya merasa tidak enak karena merugikan tempat dia kerja. Tetapi kalau tidak disampaikan ya rugi nanti. Yang bekerja disuruh denda. Didenda. Jadi kalau kita jadi kasir, kemudian barang yang keluar itu ternyata tidak tercatat, ya disuruh denda. Disuruh bayar. Kan kasihan. Daripada kasirnya itu yang bekerja, gajinya juga tidak begitu besar mungkin. Kemudian barang yang dibeli itu juga lumayan. Harganya satu itu sekitar satu jutaan. Lumayan juga. Jadi dia mengucapkan terima kasih kepada ibu tadi. Terima kasih. Terima kasih gitu. Dan ibu itu merasa bahagia. Satu hari itu merasa bahagia. Kenapa? Ternyata saya berbahagia. Hari ini saya bisa jujur. Meskipun orang mengatakan pada umumnya, wah ini karma baik berbuah nih. Beli dua, bayar satu. Tapi hari itu menjadi hari yang bahagia. Karena dia bisa menumbuhkan kejujuran di dalam dirinya. Dan ini merupakan salah satu ajaran luhur. Ketika seseorang berbuat baik, hendaknya perbuatan baik itu diulangi. Nah, di dalam suta. Ini kalau nanti Bapak Ibu bisa membaca suta lengkapnya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca suta lengkapnya. Yaitu di majiman nikaya. Jadi bagian yang 78. Jadi di bagian 78. Yaitu sama mandika suta. Itu nanti dibaca sendirilah. Itu ada. Jadi apa yang saya bahas nanti ada sedikit dari situ. Makanya tadi saya bilang, nanti bisa membaca lengkapnya ya. Apa di sana? Di sana disampaikan. Apakah kebiasaan yang tidak bermanfaat ini? Yaitu perbuatan jasmani disebut perbuatan yang tidak bermanfaat. Ada perbuatan ucapan. Jadi ada perbuatan ucapan yang tidak bermanfaat. Dan penghidupan yang buruk. Ini disebut kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat. Jadi apakah kebiasaan yang tidak bermanfaat ini? Yaitu perbuatan jasmani yang tidak bermanfaat. Perbuatan ucapan yang tidak bermanfaat. Dan penghidupan yang buruk. Nah ini kalau kita mengacu di suta sana. Nah dari manakah kebiasaan-kebiasaan tidak bermanfaat ini berasal? Nah asal mula disebutkan kebiasaan-kebiasaan tidak bermanfaat ini harus dikatakan berasal dari pikiran. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu muncul dari mana? Dari pikiran. Dilanjutkan lagi. Pikiran apakah? Walaupun pikiran ini ada banyak bervariasi dan terdiri dari banyak aspek. Namun ada pikiran yang terpengaruh oleh napsu. Oleh kebencian. Oleh delusi. Delusi ini ketidaktahuan. Kebiasaan-kebiasaan tidak bermanfaat berasal mula dari ini. Nah ini loh. Makanya kenapa kita punya kebiasaan buruk? Karena ini ada dalam diri kita. Jadi kalau dalam bahasa Pali ya ini ya disebut sebagai loba dosa moha. Jadi kebiasaan kita, kebiasaan kita ya munculnya, lahirnya ya dari loba dosa moha. Karena adanya keserakahan, adanya kebencian, adanya ketidaktahuan. Kita tidak sadar pada apa yang kita lakukan. Nah ini ada di dalam suta. Nah. Dan bagaimanakah lenyapnya tanpa sisa? Di sini seorang biku meninggalkan perbuatan salah jasmani. Dan mengembangkan perbuatan baik jasmani. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya mesti substitusi. Jadi kalau kita mau mengganti kebiasaan buruk lewat jasmani, ya kita harus menembangkan kebiasaan baik lewat jasmani. Jadi di dalam diri kita ini sifatnya substitusi. Jadi kalau kita mau mengganti yang buruk, ya kita harus memasukkan yang baik. Di sini juga lenyapnya kebiasaan buruk itu juga ia meninggalkan ucapan salah. Dengan mengembangkan perbuatan ucapan baik. Jadi perbuatan baik ucapan. Yang penghidupannya salah, yang mengembangkan yang namanya perbuatan baik lewat pikiran. Ini hubungan dengan ia meninggalkan perbuatan salah pikiran dan mengembangkan perbuatan baik pikiran. Ia meninggalkan penghidupan salah dan mencari nafkah melalui penghidupan yang benar. Jadi ada substitusinya ya. Jadi di dalam diri kita ini kalau kita mau mengganti, ya mesti ada substitusi, ada pergantian. Jadi nggak bisa setamerta menolak. Ya Bante, saya mau berhenti. Ini pertanyaannya mau diganti apa? Karena kalau tidak dapat penggantinya, dia akan lari lagi, kembali lagi. Jadi, ya Bante, saya kebiasaannya pemarah. Mau diganti apa? Karena mesti ada gantinya. Nggak bisa cemurkan hanya mengatakan, ya saya mau berhenti. Nggak bisa, mesti ada gantinya. Maka di sini disebutkan bagaimana melenyapkan kebiasaan buruk tanpa kasih saya harus mengganti. Jadi kalau just money, ya kita ganti. Kita ganti yang baik dalam just money. Kalau ucapan yang buruk, ya kita ganti menjadi ucapan yang baik lewat ucapan. Kalau yang buruk pikiran, ya kita ganti pikirannya dengan pikiran yang baik. Kalau penghidupannya salah, ya diganti penghidupannya menjadi benar. Nah inilah yang menjadi satu rujukan. Satu rujukan bagi kita untuk sebisa mungkin. Prinsip dari pikiran itu adalah pergantian. Jadi mengganti. Jadi kalau Anda semula pemarah, bagaimana supaya pemarah ini, kebiasaan ini bisa hilang dari kita, ya kita harus memasukkan yang sebaliknya. Lawan dari pemarah yaitu penyabar. Karena orang bisa marah karena kehilangan kesabaran. Jadi seperti bapak dan ibu perumah tangga, ini kan bisa marah sewaktu-waktu. Bisa marah sama anaknya. Kalau anaknya dimintain tolong, nak ambilkan sepatunya mama di depan. Apa jawaban anaknya? Ya ntar mah, sebentar lagi. Satu kali. Terus, ya cepat ini, tolong diambilkan. Ya sebentar-sebentar lagi, seru. Dua kali. Eh kamu dimintain tolong kalau tidak mau. Bukannya tidak mau, sebentar. Tiga kali. Lama-lama-lama-lama, ibu ini karena pengharapannya tidak tersampaikan, bilanglah kesabaran. Jadilah dia jadi marah sama anaknya. Jadi ada sebabnya, kan? Jadi ada sebabnya. Maka ketika kita mau merubah diri kita, di sini kita harus memahami. Ya ada sebabnya. Apakah karena keserakahan, apakah karena kebencian, atau karena ketidaktahuan. Kita dendam sama orang, kita benci sama orang, kita musuhan sama orang, itu juga ada akarnya. Karena kebencian. Dan kita merasa senang. Kalau saya benci sama dia, itu merasa senang. Senangnya di mana, Bantewong? Benci orang kok senang. Senangnya adalah mengharapkan orang lain celaka. Itu senangnya. Maka di dalam Karani Metasita akan disebutkan, jangan karena marah dan benci. Mengharap orang lain celaka. Kenapa? Karena ada kecenderungan orang, itu punya kecenderungan senang. Kalau melihat yang lain menderita. Nah, di sini apa? Bagaimana mempraktekan? Jadi bagaimana mempraktekan untuk menuju lenyapnya kebiasaan-kebiasaan tidak bermanfaat? Sang Buddha menyampaikan di sini. Di sini, seorang Biko membangkitkan kemauan untuk tidak memunculkan kondisi-kondisi buruk yang tidak bermanfaat, yang belum muncul. Dan ia berusaha membangkitkan kegigihan, mengarahkan pikirannya, dan berusaha. Jadi di sini, sebisa mungkin untuk tidak membangkitkan kebiasaan buruk yang belum muncul. Yang kedua, ia membangkitkan kemauan. Jadi ada kemauan. Jadi kalau orang mau meninggalkan kebiasaan itu, mesti ada kemauan dari dalam diri kita. Kemauan untuk meninggalkan kondisi-kondisi buruk yang tidak bermanfaat, yang telah muncul. Jadi kalau kita mau meninggalkan kebiasaan buruk yang sudah ada, ini mesti ada kemauan. Yang ketiga juga sama. Ia membangkitkan kemauan untuk memunculkan kondisi-kondisi bermanfaat yang belum muncul. Ini dikondisikan. Jadi ada kemauan untuk mengkondisikan kondisi-kondisi baik yang belum muncul. Dan juga ia membangkitkan kemauan untuk mempertahankan ketidaklenyapan. Jadi ini sifatnya untuk menjaga apa yang sudah ada, berusaha untuk menjaga yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang bermanfaat yang telah muncul. Jadi di sini kuncinya, dari urean ini, ya Bapak-Ibu tahu kan? Jadi dari urean sini kan tahu nih. Ternyata ada kemauan. Ada harus unsur, ada kemauan. Jadi kalau kita tidak ada kemauan, ya tidak bisa. Karena kemauan itulah yang merubah diri kita. Jadi diri kita akan berubah selama ada kemauan. Selama ada kemauan. Jadi dari sini kita tahu kebiasaan buruk itu muncul. Jadi kebiasaan buruk itu bisa muncul karena napsu, bisa karena kebencian, karena ketidaktahuan. Lenyapnya itu dengan cara mengganti. Jalannya berusaha untuk ada kemauan. Ini jalannya ini. Membangkitkan kemauan. Jadi membangkitkan kemauan. Dibutuhkan kemauan. Jadi kalau kita ada kemauan, maka di situ ada jalan. Begitulah disampaikan. Tapi kalau diri kita sudah merasa, wah tidak mampu, apalagi tidak mau, ya sulit. Maka dibutuhkan yang namanya membangkitkan. Yaitu kemauan. Nah, di sini Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, seseorang yang berlatih demikian, mempraktekan jalan menuju lenyapnya kebiasaan-kebiasaan. Tidak bermanfaat. Jadi ini kalau kita lihat, ini disebut sebagai samawayama. Usaha benar. Jadi disebut dengan usaha benar. Jadi membangkitkan kemauan. Membangkitkan kemauan untuk memunculkan hal-hal yang baik, yang belum muncul. Mempertahankan hal-hal baik yang sudah ada. Kemudian mencegah. Jangan sampai hal yang buruk yang belum muncul itu muncul. Dan meninggalkan hal buruk yang sudah ada. Nah, ini adalah disebut sebagai usaha yang benar. Maka di sini Bapak dan Ibu, Saudara sekalian, kita punya gambaran. Ternyata untuk merubah kebiasaan buruk, itu diawali dari kemauan. Kenapa kebiasaan buruk itu terjadi? Karena ada durungan. Lobah dosa muha. Sifatnya adalah menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan akan kita ulangi. Nah, ini cara kerja dari kebiasaan secara umum. Jadi kita ada pemicunya sebetulnya. Ada kondisi yang memberitahu otak untuk melakukan sesuatu secara otomatis. Ini ada kondisinya. Kalau saya ketemu dengan umat itu, kalau habis makan, kemudian dia bantai, saya permisi dulu. Mau kemana? Mau izin sebentar keluar. Kemana coba? Ngerokok. Kenapa? Karena sudah ada kondisi. Ada pemicunya. Karena dia dibentuk dari kebiasaan, habis makan, yang rokok. Jadi tidak peduli ada bantai atau tidak. Maka dia akan mengatakan, bantai permisi ya. Karena ada pemicu. Setelah makan, biotaknya sudah terekam nih. Setelah makan, ritualnya adalah merokok. Jadi ini langsung otomatis. Wah, gitu. Sifatnya ini menagih. Karena menyenangkan. Ada pemicunya. Ada pemicunya. Kemudian ada rutinitas. Tindakan yang dikerjakan tanpa perlu dipikirkan lagi. Namanya rutin itu tidak perlu dipikirkan lagi. Jadi tidak perlu dipikirkan lagi. Dan, seperti tadi, ada pencapaian kepuasan. Jadi ini cara kebiasaan. Jadi untuk membuat satu kebiasaan yang baik, sebagai pengganti kebiasaan yang buruk, kita harus membutuhkan yang namanya pemicunya dulu. Ada pemicu. Memang untuk memicu seseorang, untuk mengembangkan hal yang baik, itu butuh kesadaran. Butuh kesadaran. Karena kesadaran itu yang akan terus mengingatkan. Dia terus memanggil. Sebagai pemicunya. Pemicunya. Maka khutbah-khutbah sang muda, seperti dalam Dhammapada tadi, di dalam 100 sair Dhammapada 118, ketika seseorang berbuat baik, hendaknya perbuatan baik itu diulangi dan dilakukan dengan senang hati. Sungguh membahagiakan. Akibat dari memupuk perbuatan baik. Ini dimunculkan lagi, diulangi lagi, sebagai pemicunya. Dan nanti dikebiasaan, dilakukan, dilakukan. Dan jangan lupa untuk merasa puas. Jadi kalau Anda berbuat baik, ketika Anda berbuat baik, Anda harus memunculkan yang namanya rasa senang. Rasa senang. Kepuasan. Kalau kita menemukan rasa kepuasan dari rutinitas yang kita lakukan, maka akan diingat otak untuk dilakukan di masa depan. Yang seringkali terjadi, ketika Bapak dan Ibu melihat, seringkali orang habis berbuat baik, ada yang kemudian merasa nyesal. Apa? Kalau sudah menyesal akan diulangi? Tentu dia tidak akan berdana lagi, misalnya. Karena dia sudah merasa menyesal. Maka di sini butuh yang namanya kesadaran. Kesadaran. Jadi ketika Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, bagaimana kita merubah diri kita, meninggalkan kebiasaan yang buruk, ya butuh kesadaran. Jadi apa yang saya sampaikan di saat ini, sebagai cara bagaimana kita menubuhkan kesadaran dalam diri kita. Ternyata kita semua hanya dibentuk dari kebiasaan kita. Bagaimana kita merespon dunia ini, tergantung dari kebiasaan kita. Dan kebiasaan itu adalah hasil dari pengulangan apa yang kita lakukan. Begitu Bapak-Ibu yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya sampaikan di kesempatan malam hari ini, jadi sebagai satu penghantar, sebelum kita lanjutkan pada diskusi, karena sesuai dengan waktunya, ya babelah sedikit lah. Ya mestinya sampai lewat 15, tapi ini sudah lewat 20, ya lewat 5 menit lah, nggak apa-apa lah ya. Jadi apa yang kita lakukan di saat ini sebagai cara? Oh tahu, ternyata kebiasaan itu munculnya begini, cara mengganti kebiasaan caranya begini, dan dasarnya kebiasaan itu dilakukan, karena menemukan yang namanya rasa puas, rasa senang. Begitulah yang perlu saya sampaikan sebagai penghantar, sebelum tiba waktunya pada sesi tanya-jawab, sekarang waktu saya kembalikan kepada Robo Karpan. Terima kasih atas penonton. Terima kasih atas penonton.